Cuaca panas yang melanda dimanfaatkan sejumlah petani. Petani senang karena bisa menghemat waktu jemur padi. Usai panen raya, jemuran padi petani desa kedokan Bundar Wetan, Blokopala Kebupaten Indramayu, Jawa Barat, terlihat di penjuru desa. Para petani mengandalkan sinar matahari, dan karena sinarnya sedang sangat kering, padi yang dijemur di halaman rumah mereka sangat cepat kering. Biasanya proses pengeringan padi dengan cara alami memakan waktu hingga 3 harian. Panas ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini, mempercepat proses pengeringan jadi 4 sampai 8 jam saja. Suhu di Kabupaten Indramayu mencapai 32 hingga 35 derajat Celcius. Berdasarkan data BMKG, suhu panas yang melanda di Indonesia ini masih akan terus terjadi hingga bulan Oktober mendatang. Jadi memang beberapa wilayah di Indonesia saat ini sudah mulai memasuki musim kemarau, sehingga tutupan awan di beberapa wilayah tersebut berkurang ya, sehingga radiasi matahari itu diterima langsung ke permukaan bumi. Itulah yang menyebabkan kenapa suhu menjadi terasa lebih panas belakangan ini. Warga dihimbau agar banyak mengkonsumsi air putih, serta mengurangi keluar rumah guna menghindari paparan sinar ultraviolet. Tim Liputan melamporkan untuk NET.